Pemirsa bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anis Rashid Baswedan kembali bersilaturrahmi ke Pondok Pesantren di Jawa Tengah. Hari ini Anis datang ke Pondok Pesantren Al-Kahfi Somulangu dan Pondok Pes Al-Falah Kebumen. Kedatangan Anis Baswedan ke Pondok Pesantren Al-Kahfi Somulangu mendapat sambutan hangat dari Kiai Haji Afifuddin Hanif Al-Hasani dan juga oleh Kiai Haji Hoyrul Muna. Kedatangan Anis ke Kebumen ini merupakan rangkaian dari silaturrahmi Anis untuk meminta restu kepada para alim ulama untuk maju dalam Pilpres 2024. Di hadapan para santri dan alim ulama Anis menyampaikan rasa syukurnya bisa bersilaturrahmi ke salah satu Pondok Pesantren tertua di Asia Tenggara. Pesantren Al-Kahfi di Kebumen ini diketahui sudah berdiri sejak sekitar 500 tahun lalu di mana mulai dibangun tahun 1475 silam. Pendiri Pondok Pes Al-Kahfi adalah Syed Muhammad Isyom Al-Hasani yang merupakan ulama besar dari Hadra Mautyaman. Anis berharap Pondok Pesantren Al-Kahfi bisa terus dijaga keberadaannya dan menjadi inspirasi bagi seluruh institusi pendidikan di Indonesia. Saya bersyukur sekali bisa sampai di sini ini Pondok Pesantren yang sangat panjang umurnya. Jadi tertua dan terlama. Ada yang tertua tapi sudah tidak ada bekasnya. Hilang. Kalau ini tertua dan terlama karena sampai sekarang masih terus menjadi Pondok. Dibangun 1475 dan sekarang masih berkegiatan sebagai Pondok. Jadi usianya sangat panjang. Ini menggambarkan ada regenerasi yang sangat baik dan juga mutu pendidikan yang baik. Karena itulah terus-menerus orang tua mengirimkan anak-anaknya untuk Pondok di tempat ini. Ini sejarahnya panjang mudah-mudahan ini menjadi inspirasi semua institusi pendidikan bisa langgeng umurnya.